Intro Hai guys, ketemu lagi dengan gue Kembali lagi dengan Dara Karina Yang baru join juga di channel gue, selamat datang Jadi hari ini gue akan ngajak kalian jalan-jalan ke negara lain Bukan di Jerman, gue akan ngajak kalian ke negara Swiss Dan gue akan ke kota Zurich namanya Dan kota Zurich itu cuma 1 jam dari ora, dari tempat gue tinggal Dan hari ini hari Sabtu, jadi semua toko buka ya Jadi karena gue pernah info ke kalian Kalau misalnya hari Minggu itu di Swiss, di Jerman, dan di Perancis Itu semua toko tutup gitu Jadi let's go Nah terus gue itu tadinya mau ke Zurich itu mau piknik gitu ya sekalian Karena udah nyiapin semua barang-barang piknik dan lain-lain Tapi pas kita lihat kayak perkiraan cuaca itu Di Zurich nanti tuh kira-kiranya sekitar jam agak sorean tuh akan hujan Jadi yaudah kita berpikiran Yaudah deh, mendingan kita jalan-jalan di Old Town-nya aja Belanja-belanja sedikit Hai guys, nah sekarang gue udah nyampe di Swiss Udah nyampe di Zurich, tadi habis parkir Sekarang kita mau cari makan dulu kayaknya Sekarang ini jam 3, oh no jam 2 siang Belum makan siang, jadi kayaknya kita mau makan siang dulu Terus nanti I'll show you Dan kalo kalian liat disini tuh semua orang ga ada yang pake make up Eh make up, kok make up sih? Ga ada yang pake masker gitu Jadi even di dalam shopping-shopping centernya juga Atau tram, atau kereta tuh ga ada yang pada pake masker ya Jadi manual sama temennya lagi masih malah belanja gitu ya, cow-cow itu Gue jalan-jalan aja dan ini gemes banget sih daerahnya Ini kita di, udah bener-bener di city-nya ya Sebenernya tadi udah di city sih, cuma ini kayak di centralnya Nah ini kayak restoran di tengah-tengah kayak apartment I guess ya Ini cantik banget Nah guys, sekarang gue lagi di dalam toko Dan yang kalian bisa liat, semua orang tuh ga ada yang pake masker Dan ya kayaknya mereka disini santai banget gitu Sedangkan gue di Jerman tuh kayak kalo ga pake masker tuh diusir gitu loh dari toko Ini free market ya, jadi kayak all second hand gitu Kayaknya kita mau liat-liat kesini juga Kayaknya sih kadang-kadang suka bisa mendapatkan barang-barang vintage gitu Ayo kita hunting Nah ini kesukaan Emanuel nih, dia suka banget beli buku-buku tua gini untuk pajangan di rumah Atau kadang-kadang dia taruh buat dirak-rak lah ya, intinya buat pajangan Dan dibaca juga sih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tacai?? Nah guys sekarang gue lagi ada di jembatan Zurich Kalau kalian di sebelah kiri gue ada latenya Dan di sebelah kanan gue macet Nah kita mau ke sebelah sana Supaya kita bisa lebih deket sama angsa-angsa Dan bisa duduk-duduk sebelah lake-nya Guys ternyata di Zurich itu macet juga ya Enggak di Jakarta doang Di sini juga macet Nah sekarang kita tuh mau duduk di lake-nya Tapi mau beli snack dulu Dan kita mau ke supermarket di seberang lake-nya aja Dan nanti kita bisa duduk sambil makan snack Sekarang kita udah di supermarket-nya Kita mau beli dan pilih-pilih dulu Kita mau beli dan pilih dulu Apa yang kita mau beli? Tafikur? 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 Hmm.. Oh iya.. Nah kayaknya ya karena orang Indonesia itu sangat-sangat laparan Harus makan yang ada kargonya gitu kan Jadi kayaknya.. Oh.. Tidak, pilih ini adalah smeks, coleslaw keret Smeks alf Smeks alf, oke, salah bahasa jarang ada baik Tidak salah Tapi itu skalp gak? Ya Yang mau nanya guys, tomato mozzarella atau pasta pesto? I don't know Terus 몸 Tidak Dan Nah, kita lihat, kita lihat. Lihat. Jadi tuh di sini jarang banget yang namanya kayak coconut gitu. The whole thing Ini baru pertama kali gue liat Harganya Rp3.50 mahal banget Ya Tuhan, Manuel Mas-mas tuh Dia ini jatuhin telur loh Tapi ga pecah sih kayaknya Jadi kita mau bayar sendiri ya Ini tergantung kebut jujuran pemirsa Ini mau nge-smack di leg aja banyak banget ya Gak maaf, tahun Gak maaf Gak maaf Ini bar saya Gak maaf Gak maaf Lalu Gak maaf Gak maaf Gak maaf Gak maaf Jadi kita udah beli belanjaan, beli makanan, jadi sekarang kita mau balik ke lake-nya dan kita bakal beli susu dan mungkin sedikit-sedikit makan siang gitu ya. Oke, kita udah nyampe di deket lake-nya dan sekarang kita lagi mau cari tempat biar yang gak terlalu rame. Di Swiss keliatannya kayak kehidupan tuh udah bener-bener back to normal ya, kayak gak ada yang pake mask, terus kayak disuruh sih tetep untuk kayak jaga jarak, tapi kayaknya mereka bodo amat ya. I don't know, tapi mungkin gak ngerti sih, antara ade enaknya sama ade serem juga sih sebenernya. Oke, kita mau duduk di sini dan look, oh my god. Jadi gue makannya creamy pasta chicken. Kemudian sama salad, sama makanannya mandor juga. Ini ada bebek. Bebek-bebek ini kayaknya nungguin roti gue lagi. Terus tadi agak lapar mata ya, kayak beli chicken sausage style juga, 50% jadi lapar mata. Terus, oh iya ini tuh iced tea enak banget. Like, gak tau, pokoknya green tea sama honey gitu, enak banget. Nah, kalian ini bisa nyewa ini ya, jadi untuk ke ujung yang sebelah, ujung sana, jadi kalian bisa pake ini, jadi kayak bus gitu. Namanya tuh, water taxi. Oh iya, jadi kalian tuh bisa nyewa ini juga ya. Kayak paddle boat ini Untuk muter-muter di lake ini Ya jadi udah lumayan kenyang Tapi tetep ya pengennya nge-gares gitu Ini tuh murah banget Tadi harganya tuh Rp 4.50 Terus 50% Jadi Rp 2.50 Jadi disini tuh setiap Makanan yang udah mau Expired sama mereka itu Sama sumper makata itu di Apa namanya di diskon 50% jadi biar cepet kebeli Dan gak kebuang gitu makanan Sampai jumpa di video selanjutnya Hi guys sekarang kita udah mau on the way Balik ke Jerman lagi Sekarang udah jam Udah jam 8 malem Tapi masih terang banget Karena masih udah summer ya Jadi kalo udah summer itu Jam 8 malem masih kayak jam 4 sorean Masih panas gitu Tapi sebelum kita pulang ke Jerman Kita mau mampir dulu ke Perancis Karena kita mau makan restoran Mau makan restoran Mau makan makanan Turki Jadi ada kayak restoran Turki gitu di Perancis Lumayan enak Jadi kita kayak pengen makan-makan kebab gitu deh Sekarang kita lagi ngelawatin jembatan Yang ngehubungin Jerman sama Perancis Nah ini tuh Rhin River Yang membelah Jerman dan Perancis Nah sekarang kita udah di Perancis Jadi kayak cuma beberapa detik tadi ya Nah sekarang kita udah di Perancis Dan kita mau jalan ke restoran Yang kita mau makan nanti Ya kita bisa lihat ya Bahasanya sudah berbeda Udah bahasa Perancis Nah ini restorannya Kita lagi mau cari kursi Oh udah dapet kursi Yeay Namanya Dennis Kebab dan Pizza Kayak gila gede banget Nah ini tuh seperti apa ya Kayak warung Turki gitu kali ya Jadi kayak gini doang sih tempatnya Tapi katanya tuh ini terkenal banget Di Alsas sini Terima kasih Anggota Oke guys sekarang kita udah selesai makan Dan sekarang kita udah di Jerman lagi Karena tadi dari Perancis ke Jerman Cuma sekitar 5 menit Oke guys thank you so much for watching And I'll see you in my next video Tschüss Check out this Bye 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 Terima kasih.